sedang menganginkan daun sirsat yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk kesehatan jadi ada anggota keluarga kami yang rutin mengonsumsi daun sirsat ini bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat aman inspirasi semuanya bagaimana kabarnya ini semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat amin di hari jumat yang cerah dan penuh berkah ini kami sedang melakukan aktivitas seperti biasanya ya ini salah satunya sedang menganginkan daun sirsat yang mempunyai banyak sekali manfaat untuk kesehatan jadi ada anggota keluarga kami yang rutin mengonsumsi daun sirsat ini nah seperti pada video sebelumnya kan kita sudah pernah menjelaskan bagaimana cara penggunaannya nah sekarang saya menambahkan sedikit jadi untuk menganginkannya itu cukup ditempatkan di tempat teduh jadi cuma terkena angin-angin saja tidak perlu dipanaskan ya itu pun masih ada teman-teman kita yang salah dalam pengaplikasiannya karena biasanya ditumpuk seperti ini nah ini akan mengakibatkan bagian yang bagian bawah itu cepat justru membusuk nah akan lebih baiknya kalau kita letakkan disebar seperti ini nah jadi ini adalah daun sirsat yang baru kita petik jadi kita sebar seperti ini jadi tidak ada bagian daun yang tertumpuk banyak jadi itu bisa mengurangi busuk pada daun setelah cukup layu atau kering kita bisa menyimpannya dengan dibungkus plastik yang rapat yang bersih kemudian kita simpan bisa di kulkas ataupun juga bisa di tempat yang tidak terkena sinar matahari nah seperti itu ya teman-teman jadi sedikit tambahan untuk video yang sudah pernah kita buat jadi untuk cara menganginkannya seperti itu nah untuk kali ini sebenarnya hal yang ingin kita bahas adalah sangat sederhana sekali mungkin ini cocok untuk teman-teman yang baru pemula ataupun baru belajar bercocok tanam nah disini kita akan memberikan penjelasan bagaimana kami atau TIS itu merawat tanaman jadi meski kami hanya menanam di lahan sempit kemudian dengan memanfaatkan barang-barang bekas dan tentunya dengan media yang sangat terbatas jadi ini akan sangat cocok buat teman-teman yang mempunyai lahan sempit untuk memulai bercocok tanam untuk persemaian untuk memulai itu bagusnya kita menggunakan cup ataupun plastik yang kecil-kecil untuk memisahkan masing-masing biji agar nanti tumbuhnya lebih subur dan juga lebih mudah dalam pemindah tanaman ini saya ambil contoh kebetulan sedang menyemai timun, tare, dan beberapa jenis cabai nah setelah tanaman sudah mulai cukup besar kira-kira sudah 3-5 daun itu sudah siap kita pindah tanam nah untuk pindah tanamnya kita bisa memanfaatkan pot baiknya bisa itu dengan pot bekas botol bekas ataupun juga kita menggunakan bakul nah ini adalah bakul bekas yang sudah sering kita gunakan untuk menanam jadi sudah digunakan berkali-kali jadi karena nanti takutnya cepat rusak jadi kita kasih dobel seperti ini kemudian untuk media tanamnya kita membuat campuran sendiri dengan menggunakan campuran tanah sekam yang sudah difermentasi kemudian sekam bakar pupuk kandang dan juga kompos untuk perbandingannya untuk tanah 2 dan untuk yang lainnya 1 untuk pembuatan media tanam yang subur teman-teman bisa melihat video kami yang sudah kami buat beberapa bulan yang lalu nah saat tanaman yang ada di dalam cup itu akarnya sudah cukup banyak kita bisa lihat di bagian bawahnya jadi saat itu sudah saatnya sudah siap untuk kita pindah tanam saat pemindah tanaman akar yang sudah banyak itu kita harus hati-hati agar tidak patah jadi tanaman tidak akan mati selain menggunakan bakul bekas kita juga menggunakan ember yang kita isi air seperti ini jadi untuk perawatannya nanti kita bisa menyiram baik lewat atas ataupun juga lewat bagian bawah nah untuk penyiraman lewat bagian bawah seperti direndam seperti itu akan lebih bagus karena tanah itu akan menyerap air dengan sempurna sehingga media tanam terutama di bagian bawah tempat mengumpulnya akar itu akan selalu lembab kalau kita menyiram dari atas biasanya bagian atasnya yang basah ataupun lembab bagian bawah itu kadang justru tidak terkena air nah dengan cara seperti ini ini akan lebih memudahkan kita menyiram sekaligus bisa membuat tanaman itu perakaran menjadi lebih sehat karena tanah itu bisa selalu lembab nah untuk penyiramannya sendiri untuk penyiraman harian kita bisa menggunakan air biasa nah untuk nutrisinya kita bisa menggunakan air lari yang langsung kita siramkan jadi masih putih itu kita siramkan ke tanaman sebenarnya air lari saja itu sudah bagus untuk untuk menyiram tanaman agar menjadi subur tetapi untuk lebih baiknya lebih bagusnya lagi agar nutrisinya lebih lengkap kita bisa membuat air cucian beras itu menjadi mole ataupun POC sehingga kandungan nutrisi yang terserap tanaman itu akan lebih banyak dan tanaman pun akan menjadi lebih tumbuh lebih subur dan juga sehat selain itu kita juga kadang memberi selingan dengan menggunakan POC dari sisa buah-buahan jadi sisa buah-buahan itu kita masukkan ke ember kemudian kita diamkan kira-kira 3 minggu sampai 1 bulan terlebih dahulu baru kita gunakan untuk menyiram nah bagian tengahnya bisa kita berikan bakul seperti ini untuk menyaring jadi untuk penyaringan langsung agar ampasnya itu tidak terambil penyiraman tanaman bisa langsung kita siram ataupun bisa kita tambahkan lagi bisa kita tambahkan lagi dengan air agar konsentrasinya itu lebih ringan untuk tanaman yang masih kecil jadi tentunya akan membuat tanaman lebih aman dan tidak menimbulkan efek gosong kalau untuk tanaman yang mulai berbuah itu dosisnya bisa kita tingkatkan kemudian mengemburkan tanah ini juga diperlukan untuk membantu sirkulasi udara pada media tanam agar akar bisa tumbuh berkembang dengan baik nah setelah memasuki saat berbunga kita bisa melakukan polinasi buatan terutama pada tanaman buah agar pertumbuhan buahnya bisa maksimal jadi menurut kami polinasi buatan itu sangat dibutuhkan karena mengingat kita menanam di lahan yang sangat sempit kemudian dengan media yang sangat terbatas jadi pertumbuhan buah itu harus kita perhatikan salah satunya dengan melakukan polinasi buatan ataupun kalau pada tomat itu biasanya kita melakukan GGS melakukan vibrasi atau sering kita sebut dengan getar goyang sentil itu di video semuanya sudah ada sebagai contoh kita mengambil bunga jantan tanaman pare ini kemudian kita lakukan polinasi pada bunga betina nah itu nanti akan membantu tanaman pare ini berbuah lebih bagus lebih banyak dan tentunya akan menghasilkan buah yang sehat dan akan sangat minim terjadi kerontokan bunga dan bakal buah tetapi yang paling penting itu kembali seperti yang pertama adalah media tanam yang subur jadi kalau media tanamnya sudah subur pertumbuhan tanaman itu akan bagus selamat menikmati polinasi buatan ini bisa kita lakukan untuk tanaman apa saja ini kita juga melakukan pada tanaman gambas dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus karena mengingat kita hanya menanam dengan menggunakan barang bekas jadi medianya sangat terbatas seperti dengan bakul ember pot dan yang lainnya dan sebagai tambahan untuk menjaga agar bunga dan juga bakal buah agar bisa menjadi tumbuh menjadi besar dan tidak rontok teman-teman bisa memberikan pupuk cangkang telur jadi banyak mengandung kasium ataupun dengan susu bekas ataupun POC dari kulit pisang jadi kita siramkan setiap hari tidak apa-apa asalkan dosisnya tetap sesuai dengan dengan takarannya dan ini kebetulan kita sekaligus panen ada juga gambas yang sudah tua jadi sekaligus kita gunakan untuk membuat bibit kembali nah jadi teman-teman sesederhana itu kami merawat tanaman dan untuk komposnya kita membuat dari daun-daun yang kita pangkas dari lantai bawah kemudian kita buat kompos kita tambahkan bahan-bahan lain kemudian untuk pupuknya sendiri juga kita menggunakan dari sisa-sisa ataupun sampah dapur kemudian untuk pesticidanya kita juga menggunakan pesticida organik dari bahan-bahan dapur juga seperti bawang putih serai kemudian sambiloto dan juga masih dari bahan-bahan yang kita dapatkan dari kebun kami sendiri dan itu semua videonya sudah kita buatkan jadi teman-teman cuma tinggal mencari saja mana yang dibutuhkan untuk membantu teman-teman terutama para pemula untuk belajar bercocok tanam nah terima kasih semoga sedikit video ini bermanfaat jangan lupa selalu iring aktivitas kita dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa Wabillahi Taufiq Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati